Usulan yang diajukan, kita disebut Pakora, insya Allah akan kami tampung dan kami usahakan. Puluhan usulan disampaikan pada Musrembang di Kecamatan Teweh Baru selasa 14 Februari 2023. Di antara puluhan usulan kala itu, yakni ada beberapa usulan yang dinilai sangat prioritas, di antaranya perbaikan jalan desa Liang Buah, desa Panain, jembatan gantung desa Hajat, kantor kelurahan jingah, serta puluhan jenis usulan lainnya. Selain itu, sekolah kunjung yang berada di wilayah Kecamatan Teweh Baru juga tidak luput dari topik pembicaraan. Pasalnya, tenaga pengajar pada sekolah tersebut yang terletak di kilometer 40 desa Liang Buah hanya memiliki dua guru pengajar dengan murid sebanyak 30 orang. Hal tersebut diungkapkan Neti Herawati dari Komisi 1 DPRD Baritu Utara. Ia pun berharap ke depan tenaga pengajar di sekolah kunjung tersebut bisa ditambah lagi. Selain minimnya tenaga pengajar, kurangnya tenaga medik di desa juga menjadi sorotan oleh Neti Herawati dari Komisi 1 dan Haji Beni dari Komisi 3 DPRD Baritu Utara. Dikatakannya saat ini masyarakat mengeluh terkait tidak adanya pelayanan tenaga medik di desa, sehingga menyulitkan masyarakat yang ingin berobat. Dikatakannya pula saat ini yang ada hanya bidan, sedangkan tenaga medik lainnya masih belum ada. Neti berharap kepada Dinas Kesehatan Baritu Utara untuk menambah kuota tenaga kesehatan di tingkat desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian disamping itu juga kita ada prioritas yang lain, kan ada pendidikan. Nah, pendidikan terkait dengan peningkatan ruang sekolah, harikat ruang sekolah, kemudian sarana juga termasuk buruk-buruk juga yang perlu kita penuhi pada tahun 2012.